Kita flashback lagi dimana tim nasi Indonesia U19 menang 1-0 atas Uni Emirat Arab U19. Grup api ala Asia U19 2018 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan berlangsung dengan tempo cukup cepat dan menegangkan. Sebab hasil akhirnya bisa menentukan siapa yang berakhir lolos ke babak perempat final. Garuda Jaya bermain apik di pertandingan ini dan meski sempat main dengan 10 pemain saja, mereka mampu mempertahankan keunggulan dengan solid. Sejumlah peluang sempat didapat kedua tim terutama dari pihak Garuda Jaya. Namun hanya satu saja yang bisa dimaksimalkan, yaitu oleh Witan Sulaiman. Pada akhirnya pertandingan berakhir juga, Indonesia berhasil mempertahankan keunggulannya meski main dengan 10 orang saja. Hasil ini juga memastikan Indonesia lolos ke babak perempat final. Mereka berhak lolos bersama Qatar dari grup A. Terima kasih telah menonton!